Kulit Ayam Berkonsumsi secara berlebihan, kulit ayam memang bisa meningkatkan kolesterol atau menambah lemak tubuh. Meski demikian, rupanya ada manfaat yang bisa didapatkan dari mengonsumsi kulit ayam asalkan tidak berlebihan dan dimasak dengan tepat. Berikut sejumlah potensi manfaat kulit ayam yang bisa kamu berolah. Lemak baik Memang benar kulit ayam mengandung lemak, namun lemak dalam kulit ayam lebih banyak terkandung dalam jenis lemak baik atau lemak tak jenuh atau lemak tak jenuh dibandingkan lemak jahat atau lemak jenuh. Dalam 100 gram kulit ayam mengandung sekitar 12 gram lemak jenuh dan mengandung 19 gram lemak tak jenuh. Artinya, kulit ayam mungkin tidak membahayakan kesehatan jantung jika dimakan dalam jumlah yang tidak berlebihan. Hal ini karena kadang-kandungan lemak tak jenuh dalam kulit ayam yang lebih besar mungkin dapat menjaga penyakit jantung. Selain itu, lemak tak jenuh berpotensi untuk membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol. Mengurangi penyirapan minyak pada daging Memasak ayam dengan kulitnya dapat membantu menjaga kelembapan daging ayam. Saat kamu memasak ayam dengan suhu tinggi, kulitnya berfungsi sebagai penghalang minyak. Dengan begitu, minyak tidak diserap berlebihan ke dalam daging sehingga kelembapan daging ayam terjaga. Jika memasak ayam tanpa kulit, minyak bisa langsung terserap pada daging dan menyebabkan daging ayam kering. Mengurangi asupan garam Lantaran rasa kulit ayam sudah gurih, kamu mungkin tidak perlu menambahkan terlalu banyak garam lagi. Penambahan sedikit garam dalam masakan ayam sudah cukup membuat masakan tersebut lezat. Kebanyakan garam justru dapat memicu berbagai gangguan kesehatan. Mengurangi asupan garam membantu menurunkan tingkat tekanan darah, terutama pada orang dengan tekanan darah tinggi. Tinggi Protein Kulit ayam mengandung protein. Apabila mengonsumsinya dalam porsi sewajarnya, makanan ini bisa membantu menurunkan berat badan. Meningkatkan asupan protein dapat memberikan rasa kenyang. Hal ini bisa mengurangi keinginan untuk makan lebih banyak. Jika mampu mengontrol nafsu makan, berat badan bisa terjaga, apalagi ketika kamu juga rutin berolahraga. Cara Sehat Makan Kulit Ayam Kamu mungkin tidak perlu menghindari memakan ayam dengan kulitnya lagi. Dari penjelasan sebelumnya, kulit ayam ternyata memberikan manfaat pada kesehatan. Meski demikian, mengonsumsi kulit ayam dalam jumlah banyak juga berubahaya. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat makan kulit ayam. Jangan Makan Kulit Ayam Berlebihan Walaupun lebih banyak mengandung lemak baik daripada lemak jahat, tetapi tetap saja kulit ayam mengandung lemak. Artinya, jika dimakan berlebihan dapat menambah kalori berlebih pada tubuhmu. Jangan Masak Kulit Ayam Sampai Kering Memasak kulit ayam terlalu kering dapat menghilangkan zat gisi yang terkandung dalam kulit ayam. Selain itu, hal ini bisa meningkatkan kandungan lemaknya. Cara terbaik memasak kulit ayam mungkin dengan menggorengnya agar renyah atau direbus bersama sol. Jangan Melapisi Kulit Ayam Dengan Tepuk Tepung hanya akan membuat lebih banyak minyak terserap dalam kulit ayam. Hal ini bisa menambahkan dengan lemak dan kalori kulit ayam. Setelah diberi bumbu, kamu sebaiknya langsung masak ayam dengan minyak rendah kolesterol seperti minyak jagung atau canola. Gunakan Kertas Penyerap Minyak Setelah dimasak, tidiskan ayam di atas kertas penyerap minyak selama beberapa menit. Cara ini dapat membantu menghilangkan kelebihan minyak dalam kulit ayam. Dengan begitu, kandungan lemak dalam kulit ayam goreng bisa bergurang. Tips mengolah ayam yang sehat lainnya yakni, pilih metode memasak kulit ayam seperti memanggang, menumis, mengukus, atau menggoreng dengan minyak yang tidak terlalu banyak. Jika dikonsumsi dalam batas wajah dan memasaknya dengan mengurangi minyak, maka kulit ayam bisa memberikan keuntungan tersendiri. Terakhir, pastikan untuk memasukkan kulit ayam ke dalam menu diet sehat dan seimbang. Padukan bersama makanan kaya serat, vitamin, dan mineral seperti sayur dan buah. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.